Kalo dia cowok, aduh titiknya gue tetak, dia atas talenan anjing gue Yo, hank Fuck, lupa Much better Oke, video ini bukan clickbait Gue beneran dihack Dan Gue mau ceritain pengalaman gue Kalian tentang Hacking Jadi Jadi ceritanya gini, semalam gue lagi ngecil Lagi nyantai Lagi mau ngedit video, mendadak Ada email begini Gue tunjukin emailnya nih Jadi, kalo kalian ngeliat disini Ada Instagram Verifications Oke, kita buka Nah, dia muncul begini Waktu dibuka Halo Glenn Julliver, tanda seru Kami mendeteksi aktivitas yang tidak wajar pada akun anda Konfirmasi akun anda untuk terus menangkap dan membagikan momen-momen anda dengan dunia Ini persis kayak message dari Instagram Tapi Yang lucunya adalah Gue gak ngemerhatiin ini Instagram Verification at Outlook.com Instagram Dia pake M Dia pake M, bukan Instagram Well What the fuck What the fuck Like Oke Jadi gue demonstrasikan ke kalian ya Jadi kalo kita klik konfirmasi akun saya Nih kita klik nih Dia akan pop up Dia akan muncul ke link baru Dan dia juru kita masukin password Instagram kita Ya, ini persis kayak Platformnya Instagram ya Persis kayak gini Kayak waktu gue Konfirmasi akunnya juga begini Jadi gue pikir Oh Mungkin ada yang mau Mungkin akun gue lagi gak aman Jadi gue harus Lock in ke akun gue Bodohnya gue Gue langsung ketik Petet-petet-petet-petet-petet Password gue masukin dan Boom You have been Locked out Of your account So I don't know man Jadi gini aja Kita coba bikin akun Instagram ya Kita coba sign up akun Instagram Bisa gak sih Akun Instagram kita Sign up Oh Harus pake mobile number ya Hmm Hmm Coba kita pake email Kita bikin email baru aja kali ya Tunggu gue mikir dulu Gimana ya caranya ya Intinya gini deh Gue gak bisa demonstrasiin Berarti pokoknya intinya Misalnya kita masukin username Fuck yeah Dan kita masukin password Gue Masih Perawan Lock in Lock in What What Beneran ada yang nama orang Fuck yeah Jadi gini Kalau kita klik Username kita Dia akan munculin Instagram kita Dia misalnya gini nih Misalnya gue klik Glenduliver nih Nih Gue cuma klik Glenduliver Dengan password yang salah Gue coba bikin-bikin password Terserah gue mau bikin apa Peju Peju hangat Hangat Itu bukan password gue Please Itu bukan password gue Kita login Dia pasti Dia pasti akan mencoba Pasukin Jadi kalau kita masukin begini Dia tetap akan masuk ke Glenduliver Seharusnya begitu Logik kayak gitu sih Tuh Padahal gue gak masukin-pasuk Jadi dia cuman ke Ke page gue gitu Kayak gue buka Instagram biasa Tapi gue gak login Nih Persisnya ada tombol sign up Dan tombol loginnya Jadi pinter banget yang bikin Website ini Jadi dia ngira Oh Oke akun gue udah aman Gue udah login Dan ntar mendadak Lu dapet notifikasi Di handphone lu Atau di PC lu You have been Locked out Gue Gue gak ngerti aja Apa faedahnya Dari dia ngehack Akun Instagram gue Like buat apa Oke mungkin dia mau Buka all shop Biar followersnya udah 11,7k mendadak Ya tapi Gak gitu caranya Orang tetap bakal unfollow lu Karena Dia follow itu ya Mau follow gue Bukan mau follow All shop sampah Yang gak ada followersnya Yang lu butuhin followers gue So Why? Oke Kita liat Kita liat Kita buka nih ya Kita buka Gmailnya Begini Gue gak baca Pertama gue gak baca Ininya Itu salah gue pertama Oke Itu gue salah Oke gue tolol Gue gak teliti waktu itu Oke I'll take it I'll take the credit For being stupid For Oke Dan kalau kita liat ke bawah Ada One hacker way Kenapa gue gak baca Oke jadi buat kalian Kalau Misalnya mungkin followers kalian Banyak atau mungkin dikit Tapi ada orang yang Mau ngisengin kalian Tolong Kalau mendapat message Seperti ini Perhatiin dulu Instagram ini Ini Instagram Perhatiin Bener-bener perhatiin Emailnya Dan perhatiin Apa lagi ya Oh ya Waktu kita klik juga kalian perhatiin Ini Instagram Perhatiin linknya Perhatiin ininya Kalian perhatiin semua Karena Ini lagi banyak banget Terjadi di kalangan Youtuber-Youtuber ya Jadi gue coba Chat di grup lain Antara Youtuber Gue tanya mereka Gue sharing Eh gue kena hack Gini-gini segala macem Dan mereka pun bilang Iya mereka juga banyak Bahkan Ada yang ngasih tau gue Youtuber juga Dia bilang Kalau sharing wifi pun Bisa ngehack sekarang Jadi misalnya gini Lu di kampus lu Lu pake wifi Dengan orang yang sama Maksudnya Gue A Gue A Dia B Kami pake wifi yang sama Dan gue login di Jaringan wifi ini Dia bisa ngehack gue Like what the fuck What happened to this world Apa pentingnya Dia ngambil Akun-akun begini coy Like faedahnya tuh apa gitu loh Gak penting banget Anjing Like Kalau gue ketemu sama Ini ya Yang punya Gue bisa nge-trace dia Somehow Somewhere Somewhere Gua ketemu dia Kalau dia cowok Aduh titiknya gue tetap Dia atas talenan Anjing gue Bukan gue iris Anjing Gue tetap Anjing Sampai Sampai jadi gini nih Fotonya nih Tuh Sampai jadi begitu tuh Sakit tangan gue Sorry Gue terlalu bersemangat Dan terlalu kesel Tapi Kalian pasti berpikir Gue udah kena hack Beneran kena hack No Gue memang kena hack Tapi gue berhasil Mengembalikannya Dengan verifikasi handphone Jadi ini tips berikutnya Kalian tolong Bener-bener Taruh nomor handphone kalian Di instagram kalian Dan email kalian Soalnya antara dua itu Biasanya Salah satunya diambil Kayak gue kemarin Waktu gue udah lock out Gue udah panik nih Sampai sesak berak Gue anjing Sampai mau boker gue Terus Gue ngeliat email gue tuh Udah Bukan punya gue lagi Jadi kalo gue buka akun gue Instagram gue liat emailnya tuh Bukan punya gue lagi Udah email orang lain Hacker apa gitu emailnya Jadi gue udah panik Like What? Jadi akhirnya gue coba Lockin-lockin Akhirnya dia Ngasih tau Ngasih tau Forgot password Gue klik Forgot password Dia Dia Tawarin Mau send via email Atau send via Handphone Text message Something like that Dan tentu saja gue pilih Text message Karena Kebetulan Instagram gue Masih pake nomor gue Untungnya belum diganti juga Jadi dia udah ganti Pesawat lewat Oh iya Jadi gue akhirnya pilih nomor gue Dan dia akhirnya Ngirim Kayak kode gitu Via SMS Dan gue masukin kodenya Dan Boom I'm back Akun gue kembali Semuanya kembali Jadi buat hacker Siapa nama lo? One Hacker Way Menlo Park California CA itu California Bukan Gatau deh Buat lo Kalau lo kebetulan Nonton video ini Fuck you Fuck Pokoknya Anjing banget Ini Sumpah Kalau gue ketemu Gue bejek-bejek Anjing Anjing Tapi untungnya Gue lebih hebat ya Untung gue kuliah Perkomputeran Perkomputeran Komputasi Gue bahkan Gatau Gue kuliah apaan Pokoknya Kuliah gue Ada komputer-komputernya Deh Ya Lu gak kuliah Kan hacker Lu auto didak doang Belajar dari internet Doang kan Lu Udah sih Kayaknya videonya Segini aja So ya Ini adalah pengalaman Gue yang Membuat gue Sampai sesak berak Sampai panik Sampai gue Batal ngedit video Sampai akhirnya Gue bikin video ini Tapi ada bright side-nya Bright side-nya Gue bisa Menginformasikan ini Kepada kalian Dan gue punya konten So thank you Hackerway Udah ngasih gue konten Dan udah Ngehack IG gue ya So fuck you And bye Jadi Coba bikin yang lebih hebat lagi Ngehacknya tuh Lebih hebat lagi dong ya Hackerway Siapapun lo Dimanapun lo Tolong belajar ngehack lagi ya Lo browsing-browsing lagi Codingnya lebih pintar lagi ya Jangan begini doang Ini sampah Walaupun gue kena Tapi gue berhasil Dapetin balik Jadi Shut the fuck up Dan buat kalian Yang pernah ngalaminya gini juga Silahkan komen di bawah Dan kasih tau pengalaman Bagaimana kalian mengembalikannya Atau mungkin Bener-bener hilang Dan gak bisa kembali lagi So yeah There we go There's the video So gimana Suka sama video begini Informatif kan Gila gak akhirnya informatif kan Channel gue tuh Channel informatif dong Nggak Nggak ya Channel Channel gue informatif Dan sangat berguna banget Oke So yeah Don't forget to leave a like Share Subscribe Bener-bener share ini Ke teman-teman kalian Biar Hacker-hacker ini Bikin cara baru lagi Biar mereka gak ketinggalan zaman ya Jadi up to date dong hacker Ini caranya udah mulai basi ya Peace Out